Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirula Di channel CSA ini pastinya Kali ini saya akan membuat video reaction Bunda Sarwenda guys Yang telah mengeluarkan Karya terbarunya Dengan judul lagu Tuhan Jaga Dia Ini yang menarik guys Ini ciptaan Betran Peto Putra Onsu Oke, baiklah Seperti apa lagunya, kemarin Saya udah buat, eh bukan kemarin Maksudnya yang pernah juga saya buat lagu Yang ciptaan Betran Peto Putra Onsu Yang dinyanyikan si Aduh, anaknya Eko Patrio tuh Siapa namanya? Saya lupa deh Pokoknya itulah, tetemannya mereka di Gengnya mereka itu guys Gengnya Betran Peto itu, itu bagus banget lagunya Nah sekarang saya akan Melihat Betran Peto Yang menciptakan lagu untuk Bunda Sarwenda Dan Bunda Sarwenda menyanyikan lagu Anaknya Seperti apa nih lagunya Kita akan komentar guys Mohon maaf ini kalau ada lihat ini Terus ada, lihat ini basah-basah Karena AC saya lagi rusak Dia netes-netes sainnya guys Tadi agak mengganggu, agak kena-kena AC disini Udah saya kasih gitu aja dia Gak terlalu cipratanya gak kesini Udah tanpa berapa lama yuk Kita persiapkan terlebih dahulu videonya Wow Bunda Sarwenda Dari zamannya Cherrybell sampai sekarang Cantiknya tuh gak pernah memudah guys Bahkan makin cantik makin sekarang Keren banget Bunda Oke ini Bunda Sarwenda ada di atas ranjang Sepertinya Tipe-tipe ranjang-ranjang model-model Jaman-jaman dulu gitu ya guys Keren nih ranjang kayak gini Saya juga punya satu di rumah Tapi kalau punya saya tuh yang versi Menengah ke bawah Oke lah Udah yuk tanpa berapa lama Kita langsung saja saksikan Satu, dua, tiga Oh enggak enggak dong Enggak ini iklan kayaknya deh Saya pikir modelnya tuh Rafi Ahmad sama Nagita Saya naikin sedikit ini ya guys Bila gak terlalu gelap gambarnya Ini kayak agak-agak burung nih Ini kita cepetin aja kali ya Eh enggak Eh enggak yaudah gak apa-apa Cepetin aja ya Nah ini dia Oh kudasaranya ayah Ruben tuh ya Direct by Ruben Onsu tadi Entah kan maaf-maaf Saya muter gitu Ini dia Onsu Perkasa Ya Ya Ruben Onsu Jovan Arvisco Oke Oh guys memang tuh Tuh cangkirnya aja Cangkir lama Jangan-jangan ini memang dibuat model Lama gitu kali ya guys ya Oke Yes Dimulai dengan Dimulai dengan Apa Suara yang halus-halus Dan ini akustik-akustik gitu guys Gitar akustik gitu Oke asik Ini Wow Bunda Sarwenda Pakai gaun putih Besar Di rumah besar Gak tau ini rumah mereka Siapa guys Cantik banget Bunda Berharap Kau selalu bersamaku Berharap kau selalu bersamaku Ini Liriknya juga easy listening Kemudian Nada sirkulasi notasinya juga Sampai disini Enak ya Oke Ya Kau yang membuat Hariku bahagia Oke Kau lah Teman hidupku Yes Yes Ini saya suka Lagunya gak macem-macem Langsung jelas Kau yang membuatku bahagia Kau lah teman hidupku guys Wow Ini Apa ya Lagu yang diciptakan Seorang anak gitu ya Betran Peto Saya suka Betran Peto tuh Beberapa kali Kalau kita denger lagu-lagunya tuh Lagu-lagunya tuh Gak yang putih-putih gitu ya Lagunya tuh easy listening Dan gampang dihafal orang Dan gampang untuk Di Pelajari Nada-nadanya Gak macem-macem gitu Tetapi Bagus Tapi Tetapi Di belakang-belakang itu Biasa dikasih Unsur-unsur Grande-grande gitu Yuk Langsung kita lihat Oke Mudah cantik banget Guys Disini tuh Selain kita Kita Dengar lagunya bagus Lirik-liriknya tuh Enak Tetap Disini juga Kita tuh Diperlihatkan Visualnya Bunda Sarwenda Bahwa ini Bunda ini cantik banget Ya dia Kita tuh Diperlihatkan Bunda Kalau udah done Wow Selama ini kan Bunda tuh Personal brandingnya tuh Kayak pake Dasteran Gitu kan Yang kita lihat Ini Bunda tampil Dengan gaun Yang Cetar banget Makeup yang Oke banget Yes Terlihat kecantikan Bunda Wow Oke banget Ya Terima kasih Untuk Cintamu Sama Ini Oh Yang membuat Hidupku Bahagia Bersama Dengan Hidupku Oh Ada Bagging-bagging Vokal Oke Ya lagunya tuh Jelas ya guys Ini cocok banget Buat kalian yang Yang Menjalin kasih ya Ya cocok banget ya guys ya Jadi kalau kalian pengen mengungkapkan sesuatu dengan pasangan kalian Udah Coba Dengerin deh aku ini Pacar kalian Ini nih Ini curahan isi hati aku nih Coba kamu dengerin lagi Cocok banget loh Beneran Karena kalimat-kalimatnya tuh To the point gitu loh To the point kalimat-kalimatnya Oke Aransemen musuhnya juga ringan-ringan begitu Bunda Saraweda juga Cara Cara bernyanyinya tuh Dibuat Ya Ga dimacem-macemin ya Dibuat kayak agak tipis-tipis gitu Yang penting artikulasinya Terdengar sangat jelas Ya Makna dari lagunya tuh Bisa tersampaikan dengan sangat baik Ke kita yang mendengarkan Oke lanjut Wuuu Asik Wow Masuk beatnya enak banget guys Ini makin enak Jujur aja Ya Setelah kita lewati Katanya Wuuu Ada backing-backing vokal juga guys Dibuat Lagunya tuh jadi manis Semakin manis lagunya Backing-backing vokalnya juga oke banget Aransemen musiknya juga oke banget Nah Mereka menempatkan backing vokal tuh Lebih agak banyak Pada saat beat udah masuk Yes Tepat banget Yang aransemennya oke banget Peter banget Kemudian Buda Saraweda juga Ya Vokal Vokal Buda Saraweda tuh Bukan tipe vokal yang Menggelegar gitu loh Yang grande Bukan guys Ini Tipe-tipe vokal yang manis Gitu yang easy listening Ya ini Jadi cocok banget Menempatkan Bunda Saraweda Dengan Dengan karakter musik Seperti ini tuh cocok banget Kawin banget Jadi menyatu Yes Oke Oke Guys ini Kalau kita denger Lirik-liriknya tuh Ya kerasa banget Inilah curahan hati Yang tulus ya Ditulis oleh Anak Dimana Lagu ini Dinyanyikan Oleh sang ibu Untuk ayah Gitu loh guys Wow So sweet banget So sweet banget Ya keluarga ini Ya lirik-liriknya tuh ya Kisah tentang Ayah dan ibu Si Betran Peto ya Yaitu Bunda Saraweda Dan Dan Koko Ruben Ayah Ruben Wow Busaranya guys Elegant dong Elegant dong Komentari semuanya guys Termasuk juga Apa yang kita lihat Jadi ya Saya juga komentari Dari visualnya juga akan saya Komentar Terima kasih Terima kasih Juga asik Asik enak banget Ngelihatnya Wow Ini MV yang Walaupun MV yang Dia shootingnya Sepertinya di lokasi Yang itu Itu aja Tetapi Tidak pernah Membuat kita bosan Untuk selalu melihatnya Karena apa Karena Bunda Saraweda tuh Ekspresif banget Dalam bernyanyi Kemudian Gerakan-gerakan Bahasa tubuhnya Juga enak Dilihat Apalagi pake Gaun-gaun yang indah Ini guys Jadi enak aja Ditambah Ternyata dengan kita Mendengarkan lagu Easy Listening Dengan lirik-lirik lagu Yang Yang Vivenya tuh Positif dalam Sebuah hubungan Oke Good Oke Bridge ya nih Yes Yes Wow Ada di luar juga Ternyata Oke Guys Tadi Bridge nya tuh enak Ya musiknya tuh Udah mulai Mulai-mulai Apa Mulai-mulai Ramai gitu Ramai gitu Yang tetap Indah terdengar Ditambah dengan Backing-backing vokalnya Asik pake Backing vokalnya guys Yes Bunda Saraweda Menambahkan power Sedikit Pada saat Part yang ini Dimana dia tau Bahwa ini udah mulai Masuk klimaks lagunya Supaya lagunya tuh Bergrafik Jelas gitu Ya disini Saya bisa denger Powernya Bunda Sarwenda Dia berusaha Untuk power ya Dengan suaranya Yang tipe manis itu Oke Good Menambah lagunya tuh Berdinamika Jelas Tuh Tuh dia langsung landing Halus Musik halus Improv Asik Yes 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 Mereka juga Shooting di luar Akhirnya Pada saat Sudah klimaks lagu Ditambah Bunda Saraweda tuh Improvisasi Dengan Menembak Nada yang tinggi Tadi Menggunakan Val Val Seto ya Kalau gak salah Tadi saya dengar Yes Itu bagus banget Gak cuma lagunya Yang berdinamika Tapi kalau kita Lihat MV nya Juga berdinamika Iya dong guys Ini ada di luar Wow Ya Yang saya suka Dari suara Bunda Saraweda tuh Walaupun suaranya Tipe-tipe tipis Yang halus-halus Begitu guys Tetapi Bunda Saraweda tuh Pada saat dia Opening vowel Membuka huruf penting Seperti A-I-U-E-O Karena Hati-hati Dengan huruf A-I-U-E-O Kalau kita gak jelas Dia akan turun Intonasinya Akan tidak tepat Nah Bunda Saraweda tuh Jelas Huruf vokalnya Dia jelas Karena dia tahu bahwa Ini lagu harus tersampaikan Dengan sangat jelas Kepada pendengar Itu bagus Saya suka Tuh Selalu Ada Ayah Ruben Akhirnya Ya ampun Endingnya pinter banget Sutradaranya Bisa banget Menempatkan Ayah Ruben dateng Nih saya jadi merinding Kenapa merinding ya guys Kayaknya Ayah Ruben Tiba-tiba dateng Pas di akhir lagu Habis nyanyi baru dateng Bener kan Itu artinya bahwa Lagu Sepanjang lagu ini Menceritakan tentang Sosok Ayah Ruben Yaudah nih Tiba-tiba Di akhir Di ending Yes Muncul Ayah Ruben Itu pas banget Dong Keren-keren Ya lanjut Abis ya Suka banget sih Lihat pasangan ini guys Suka banget Lihat mereka Mendidikan anak-anaknya Dengan sangat baik Abis ya Ini abis ya guys ya Coba Abis ya Oh ya Oh ini lagu Oh ini belum seri X Lihat yang satu ini Ya Oke Tadi udah banyak banget Saya menjelaskan tentang lagunya guys Ya pokoknya Lagunya tuh Berdinamika Bagus banget Saya salut banget Dengan Vokal Vokal Direkturnya Kemudian yang membuat lagunya juga Yang arrangement lagunya juga Composernya Itu saya salut banget Bagus banget Bunda Sarwenda Tadi ekspresinya juga hidup banget Vokal Bunda Sarwenda tuh Tipe-tipe tipis Tapi bisa dimaksimalkan Di lagu ini Tipe-tipe easy listening Yang dimana tetap Opening vowel Tetap Huruf vokalnya Tetap terdengar dengan jelas Dan tadi ada juga Klimax lagunya juga Ditambah lagi Bunda Sarwenda Mengimprovisasi lagunya Itu bagus banget Lagunya ini Bener-bener bagus guys Bener jujur saya Bukan karena Veteran Petro Menciptakan lagunya Terus karena saya suka Nonton Veteran Petro Enggak Tapi memang lagunya bagus Jadi Veteran Petro tuh Bener-bener bertalenta Dia multi-talenta Bisa menciptakan lagu juga Saya sih Saya sih sarankan Veteran Petro tuh Karena dia udah bisa Alat musik ya Yuk tingkatkan lagi Alat musiknya Mainkan Belajar yang perdalam lagi Alat musiknya Karena vokalnya juga Udah bagus Kalau vokal sih Yaudahlah Kita udah tau Veteran Petro bagus Tapi tetap dilatih juga Nah saya pengen dia tuh Lebih melatih-latih lagi Alat musik Supaya dia bener-bener Menjadi penyanyi Ya penyanyi Artis yang komplit banget Plus dance-nya Karena dunia sekarang tuh Era-era Semakin maju Memang orang 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 Indonesia tuh Lebih banyak juga Nonton K-pop-K-pop Karena ada dance-dance juga Ya Jadi Kalau bisa Dance-nya juga Ditingkatkan lagi Memang dance-nya Saya udah nonton Bagus banget Tapi tetap tinggalkan lagi Nah Buda Sarwenda Selamat Atas rilisnya lagu ini Bagus banget MV-nya juga bagus Saya suka Dan ada Koko Ruben Ya Ayah Ruben Di belakang tadi tuh Keren banget Saya sampe merinding guys Oke lah Saya rasa cukup itu aja Terima kasih yang telah Menyaksikan video ini Kalau kalian tidak setuju Boleh saja tinggalkan Di kolom komentar Tapi please Dengan saturan sopan Dan jangan subscribe channel ini guys Jika kalian tidak suka Dengan komentar-komentar saya Ataupun jika kalian tidak suka Dengan komentar Eh channel seperti ini Maksudnya Tapi kalau kalian suka Kalian boleh share Subscribe dan tonton video-video reaksinya Bunda Sarwenda Agar semakin banyak Menonton Bunda Sarwenda Betran Peto Dan Koro Ruben Beserta The Olsu Family Semakin semangat juga Saya untuk membuat video reaksinya Terima kasih Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax